Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman Ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan Dalam kegiatan melukis Diantaranya Satu, memunculkan gagasan Untuk memunculkan gagasan ada beberapa cara Seperti membaca buku Menonton film dokumenter tentang lukisan Mengembangkan imajinasi Atau melihat objek secara langsung Nah teman-teman juga bisa mengunjungi museum Atau pameran lukisan Dua, teman-teman harus memilih bahan Diantaranya Seperti kertas gambar Dengan spidol Kertas gambar dengan cat air Kertas gambar dengan cat akrilik Atau kain kanvas dengan cat minyak Jadi harus sesuai dengan kebutuhan Teman-teman mau menggambarnya dengan media jenis apa Yang ketiga adalah teknik Teman-teman harus menentukan teknik Seperti apa yang digunakan untuk melukis Nah yang keempat adalah Sketsa Hal ini teman-teman lakukan ketika melukis Sehingga teman-teman punya gambaran Untuk menyempurnakan lukisannya Sebagai langkah yang terakhir Karena dalam penyempurnaan lukisan Teman-teman bisa menambahkan warna Menebalkan garisnya Memberikan efek cahaya Pada lukisan teman-teman Agar hasilnya semakin bagus Nah itulah langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika akan melukis Baiklah teman-teman Sekarang mari kita perhatikan teknik-teknik dalam kegiatan melukis Nah teman-teman Berikut ini ada beberapa contoh teknik dalam melukis Taukah teman-teman Ketika kita menggunakan teknik yang berbeda Maka akan menghasilkan karya lukisan yang berbeda Sehingga teknik ini merupakan hal yang penting Di antaranya Nah yang pertama itu Ada teknik akwarel Merupakan menggambar dengan menggunakan Sepuan pewarna cat air yang tipis Jadi Hasilnya itu akan tampak seperti transparan Atau tembus pandang Dua teknik pelakat Nah teknik pelakat ini bertolak belakang dengan teknik akwarel Digunakan dalam menggambar atau melukis dengan pilihan warna yang tebal Sehingga hampir menutupi latar belakang dari sketsa yang telah dibuat oleh seorang pelukis tersebut Kemudian ada teknik mozaik atau timbul Adalah teknik yang dibuat dari kepingan yang sengaja dibuat atau diadakan Terus dia ditempelkan dengan lem biasanya Kenapa dia dibilang seni lukis juga Karena sebelumnya sudah ada pola gambar atau sketsa Sehingga dia merupakan karya seni dua dimensi Jadi juga bisa disebut sebagai seni melukis Berikutnya ada teknik spray Yang digunakan dengan cara menyemprotkan cat kepada objek gambar Atau objek yang dilukis Baiklah teman-teman Itu dia teknik dalam kegiatan melukis Nah jadi bisa kita perhatikan bahwa Apabila teknik yang digunakan berbeda Maka hasilnya pun akan berbeda Baiklah teman-teman Sekian dulu materi hari ini Silakan teman-teman lihat dan kerjakan LKPD yang telah diberikan Apabila ada pertanyaan silakan langsung japeri Ibu gurunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati